Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di pelajaran farmakologi Ibu akan membahas tentang dasar-dasar farmakologi atau bab kita itu adalah tentang pemberian sediaan obat Nah, farmakologi itu apa? Farmakologi itu adalah ilmu yang mempelajari pengetahuan obat dengan seluruh aspeknya baik kimiawi, fisiologi, fisika, absorsi, dan nasibnya si obat itu di dalam tubuh kita Nah, anak-anak harus diketahui farmakologi itu cekupan ilmunya itu banyak banget ya Jadi, di dalam farmakologi itu kita akan belajar juga tentang farmakognosi, yaitu ilmu dari bahan alam Biofarmasi itu pengaruh formulasi obat terhadap efek terapi, jadi kayak formulasi obatnya itu, efek terapi dalam tubuhnya itu seperti apa sih? Nah, farmakokinetik ilmu tentang perjalanan obat di dalam tubuh Jadi, si obat itu ngapain aja? Gimana aja? Nah, ada farmakodinamik, ilmu kegiatan obat terhadap organisme tubuh Toksiologi, ilmu efek racun dari obat terhadap tubuh farmakoterapi penggunaan obat untuk mengobati penyakit Nah, itu adalah ilmu-ilmu yang nanti akan terbahas di dalam farmakologi Selanjutnya, pengertian obat Anak-anak sudah tahu obat itu apa? Obat itu adalah semua jad baik kimiawi, hewani, maupun abati yang di dalam dosisnya itu sudah disesuaikan ya ketika dia dosisnya tepat dia akan meringankan atau menyembuhkan penyakit begitu pun dengan sebaliknya ketika dosisnya itu banyak atau berlebih, dia bukan menyembuhkan, tapi memberikan efek racun Nah, ini coba dilihat manakah yang termasuk obat ini hampir semuanya obat ya ada yang, ini apa nih bawah nih? Oh, ini tinctur kalau ini ada yang obat tradisional serbuk ada ini oh, ini kosmetik ya ini ada kapsul tablet dan ini ada yang liquid ini ada yang vitamin ini ada yang jamu pil juga Nah, perkembangan sejarah obat jadi waktu dulu itu obat itu sudah ada tapi ditemukannya secara empiris atau obat nabati atau sekarang mah obat tradisional jadi dia itu berasal dari tanaman lalu kita ekstrak atau secara tradisional diolahnya direbus, diekstrak terus kita coba-coba ini sembunga, ini sembunga nah, secara empiris namanya ya dicoba-coba itu lalu bersifat turun-temurun ya ketika orang tua kita pakai ya anaknya juga dipakai nanti anaknya pun dimakaiin lagi gitu fungsinya selain mengobati juga digunakan sebagai alat ilmu sihir ya biasanya kayak obat tradisional gitu punya efek-efek mitos ya sebenarnya, tapi enggak juga ya kosmetik racun untuk membunuh atau musuh contohnya stirisin nah, jadi fungsinya banyak banget ya dari obat-obat nabati yang masa lalu atau tradisional nah, makin sini makin dikembangkan ya ada yang melakukan isolasi zat aktif jadi ketika ada dari tanaman itu kita ambil zat aktifnya contohnya ada tanaman efedra vulgaris ya itu diambil zat aktifnya satu namanya efedrin ada dari kulit pohon kina nah, kita tahu di dalam kulit pohon kina itu kan kulit pohon kina berarti batang ya ya mirip-mirip itu lah ya kulit ya nah, di dalamnya ada si kinin kita ambil kininnya itu dengan cara mengisolasi zat aktif jadi kita enggak ambil satu bentuk utuh ya enggak ambil daun enggak ambil batang kita ambilnya zat aktifnya berarti harus dilakukan isolasi pemisahan zat aktifnya selanjutnya mulai berkembang lagi nih ya sama ada resertin sama resinamin itu dari rawolfia serpentina ya ada finblastin sama fincristin itu dari fincarosae ya sama jadi makin sini makin dikembangkan selanjutnya ini pada tahun 1980 ada dari artemisinin ini dari tanaman cina ya selanjutnya 93 ada lagi ini mulai kesini ada lagi tuh jadi setiap tahun itu banyak banget ya isolasi tanaman atau tumbuhan dan kita menemukan zat-zat baru nah selanjutnya tujuan pemberian obat itu kita ada 5 pemberian obat tujuannya yang pertama preventif dia pencegahan penyakit contohnya itu seperti vitamin ya suplemen ya terus kuratif menyembuhkan ya berarti obat-obat yang dapat menyembuhkan rehabilitatif itu pemulihan pemulihan itu setelah sakit pasti harus dipulihkan ya supaya tubuhnya atau stamina menjadi baik lagi promotif itu meningkatkan kesehatan bisa dari vitamin juga ya selanjutnya yang kelima itu kontrasepsi itu biasanya obat-obat KB atau kayak pil KB gitu ya dan lain-lain nah pengolongan obatnya itu ada 6 ya yang pertama berdasarkan undang-undang bentuk sediaan cara pemberian kelas terapi atau farmakoterapi struktur kimia dan sumber obat yang pertama dari undang-undang kita tahu obat itu ada bermacam-macam logonya nah dari undang-undang di Indonesia itu kita terbagi menjadi 5 ya ada obat bebas obat bebas terbatas obat keras obat psikotropik dan obat narkotik mungkin anak-anak udah tahu ya logo-logonya kayak gimana kalau yang obat bebas itu warnanya hijau obat bebas terbatas suara biru obat keras itu warna merah dengan huruf K psikotropik sama bulat dengan huruf K obat narkotik itu kayak bulat ada kalang merahnya ya pasti udah pada tahu ya nah ini dia obat bebas hijau contoh-contohnya ada nah ini juga sama oke nah lanjut aja ini yang beredar di pasaran ada vitamin ada obat panas ya ini semuanya ada logo-logonya ya nah ini juga ini obat kerasnya ini psikotropiknya jadi psikotropik sama keras itu sama ya logonya selanjutnya ini kodein ya ada palang merahnya nah selanjutnya kita ke bentuk kesediaan bentuk kesediaan ada aerosol aerosol itu yang disemprot kapsul krim tablet emulsi sirup ya kayak sirup tapi ada minyaknya ada ekstrak ada gel tau lah gel ya kalau sekarang gel itu di apa ya contohnya kayak di alu ya aloe ya alu yang suka buat kosmetik ya imunoserum implant yang dimasukin ke dalam jaringan infus tau ya larutan irigasi itu seril lozenges itu kayak obat hisap salep prester ya pasta ya kayak odol gitu ya bisa serbuk larutan itu kayak sirup supositoria dan ovula itu yang dimasukkan ke dalam dubur atau ini vagina inhalasi yang dihirup injeksi yang disuntikan yaitu berdasarkan bentuk kesediaan obat nah ini tablet nih dia kesediaan padat yang mengandung bahan atau obat bisa tanpa pengisi atau dengan pengisi ya yang jelas ada jatah tambahannya ini selanjutnya ada kapsul kapsul ini ada terbagian dari badan dan cangkang nah ini ada kapsul keras dan ini ada kapsul lunak ya kapsul keras biasanya dalamnya serbuk kalau kapsul lunak itu biasanya dalamnya cair ini sediaan krim ya jadi biasanya ini larut dalam air jadi sediaan setengah padat mengandung satu atau lebih bahan obat yang terlarut terdispersi dalam bahan dasar biasanya bahan dasar kalau si krim itu larut dalam air jadinya cepat meresap ya nah kalau gel ini biasanya sediaannya itu transparan ya terus ada efek dinginnya nah ini serbuk serbuk itu ya kayak serbuk kayak puyar terus ada juga serbuk yang tak terbagi contohnya bedak ya nah ini injeksi ada yang sediaan ampul ada yang sediaan vial ini digunakan untuk yang apa parenteral berarti masuk ke dalam kulit yang menembus kulit atau selaput lembir biar sedihannya steril ya nah ini implant juga adalah sediaan tablet yang dimasukkan ke dalam di bawah kulit supaya tujuannya itu si obatnya itu lepas lambat dalam jangka waktu yang lama jadi berkesimenambungan jadi sedia terjadwal gitu lepasnya di dalam tubuhnya ini suppository ya ya ini biasanya kapsul lunak yang digunakan untuk secara apa suppo itu berarti dia dimasukin ke rektal berarti ke dubur ya atau vaginal untuk ovula yang kayak gini yang bulat ini nah lalu ini penggolongan obat berdasarkan sumber obat yang tadi ada yang dari tumbuhan contohnya kinin ya dari pohon kina terus dari hewan itu contohnya minyak ikan atau yang lain itu ada ada selananya itu dari bulu domba ya mikroba itu misalnya contohnya antibiotik bahan tambang itu kayak misalnya iodium, vaseline, bentonit talukan itu dari bahan belahan tambang ya misalnya kayak jet besi ya kayak gitulah dan lain-lain sintetik itu kayak paracetamol sulfonamida itu dari jet kimia semisintetik itu kayak golongan cephalosporin dia ada dari mikrobi juga ya antibiotik nah ini cara pemberian obat ya yang pertama ada oral oral itu dimasukin ke dalam mulut ya berarti yang dimakan atau yang diminum uromukosal itu di sekitar rongga mulut ada dua ya ada yang sublingual ada yang bukal sublingual itu di bawah lidah kalau bukal ditaruh di pipi gusi di dalam sini ya diselipin ada yang injeksi injeksi itu yang disuntikin implantasi itu pelet yang dimasukkan ke bawah kulit biasanya disini raktal itu pemberian secara melalui dubur transdermal itu di permukaan kulit biasanya penggunaannya kayak plaster gitu yang di kulit itu berarti ada yang di perkutan ya dioleskan di permukaan kulit inhalasi itu disemprotkan atau dihirup ya di hidung mukosa mata dan telinga berarti tetes mata atau tetes telinga intravaginal itu berarti kayak ovula dimasukkan ke dalam vaginal ya terus intranasal dimasukkan ke dalam hidung itu ya cara pemberiannya nah selesai itu tentang cara-cara pemberian obat selanjutnya kita akan membahas tentang penggunaan obat berdasarkan cara pemberian obat jadi efeknya obat-obatan kita makan itu ada dua efek yang bakalan terjadi ada efek sistemik ada efek lokal nah efek itu ada yang diinginkan ya gak mungkin ada efek yang gak diinginkan kalau yang gak diinginkan itu namanya efek samping kalau efek terapi adalah efek yang diinginkan ya dari pemberian obat ya nah sistemik itu adalah obat koral yang dimasukin pemberiannya melalui mulut ya contohnya tablet kapsul sirup dan lain-lain jadi sistemik itu obat yang dimasukin ke dalam mulut ya sehingga efeknya itu nanti akan terserap di dalam tubuh diadarkan ke pembuluh darah ke seluruh tubuh diadarkannya itu efek sistemik jadi dia kerjanya sangat luas ya ketika obatnya dimasukin ke dalam mulut dia melalui proses sistem pencernaan lalu disebarkan ke seluruh tubuh ya obat uromukosal yang tadi ada yang dimasukin ke mulut ya kalau yang uromukosal itu yang tadi yang ada di bawah lidah sama yang di pipi dan gusi nih contohnya ini adalah obat yang sublingual yang ditaruh di bawah lidah ya kalau ini tablet yang di pipi dan gusi nah kenapa ada obat yang ditaruh di bawah lidah sama di pipi gusi karena di bawah lidah dan di pipi gusi itu ada apa namanya pembuluh darah ya banyak banget sarap-sarap ketika si obat ditaruh di situ efeknya itu akan lebih cepat ya jadi gampang terserap di dalam tubuh jadi efek terapinya pun akan cepat kalau terserapnya cepat otomatis efek yang di dalam tubuhnya itu akan cepat juga ya beda sama yang melalui proses pencernaan dia masuk dulu ke dalam mulut dia masuk ke dalam lambung ketemu sama nasi dan lain-lain baru hancur baru diserap itu kan membutuhkan waktu yang lama ya nah kalau yang di bawah lidah sama yang di bukal itu biasanya cepat contohnya itu yang obat-obat jantung atau ISDN isodinitrat biasanya itu yang digunakan di bawah lidah nah selanjutnya ada obat injeksi yang di bawah kulit atau menembus ke jaringan itu langsung disuntikan ya nah itu juga efeknya sistemik ya jadi disebarkan ke seluruh tubuh melalui peredaran darah nah ini macam-macam suntikan yang pertama ada subkutan dia di bawah kulit ya yang di intrakutan itu dia di dalam kulitnya jadi bedanya subkutan sama intrakutan subkutan itu dia di bawah kulit ya berarti di jaringan yang tipis kalau intrakutan itu di dalam kulitnya gitu ya ada intravena juga berarti dia dimasukin ke pembuluh pena disuntikannya nah ada intraarteri atau dimasukin ke pembuluh arteri intralumbal itu ke tulang belakang sum-sum tulang belakang ya intraperitoneal itu di dalam perut ya rongga perut ya intrakardial itu di dalam jantung intrapleurar itu di dalam rongga pleura ya dan intraartikuler itu di dalam celah sendi gitu nah kalau implantasi itu di bawah kulit ya yang digunakan untuk efeknya lama biasanya jadi sekali disuntikan itu akan bertahan lama biasanya sih banyak ya si obatnya itu kayak tablet atau yang di tablet dimasukin ke dalam jaringan kulit atau dia sediaannya serbuk sudah dicairkan selanjutnya obat yang rektal ya ini biasanya efeknya sistemik juga lebih cepat juga biasanya karena tidak dirusok oleh asal lambung ya nah ini caranya dia dimasukkan ke dalam dubur nah posisinya pun harus seperti itu ya nah dimasukkan ke dalam dubur nanti si obatnya diserap dan efeknya pun akan cepat karena dia tidak melewati lambung ya gitu selanjutnya obat transdermal yaitu obat yang pemakaiannya itu ditempel di permukaan kulit yang berupa prester jadi seobat ini menyerap secara perlahan kontinu lalu masuk ke sistem peredaran darah atau langsung ke jantung ya nah kalau ini adalah efek lokal efek lokal itu beda dengan sistemik kalau sistemik dia masuk ke peredaran darah disebarkan ke seluruh tubuh kalau efek lokal itu terjadi di suatu tempat yang itu ya misalnya pada kulit ya kayak misalnya salep krimnya misalnya kita sakitnya disini yaudah diolesinnya disini aja jadi dia berefeknya di tempat itu tempat tersebut ya kalau misalnya yang selanjutnya contohnya mukosa mata atau telinga itu tetes mata atau tetes telinga ya nah itu kan tetes mata berarti kan ditetesnya di mata kerjanya di sekitaran mata atas telinga ditetesin di telinga sekitar telinga gitu jadi itu efeknya lokal pada tempat selanjutnya inhalasi inhalasi itu biasanya untuk paru-paru disemprotkan di hidungnya untuk tenggorokan atau sistem pernafasannya dihirup atau disemprotkan juga bisa intravaginal biasanya itu dimasukin ke dalam vaginal itu berarti efeknya disitu ya biasanya untuk antifungi kayak keputihan atau pencegah kehamilan selanjutnya intranasal ya itu dimasukin ke selaput hidung nih ditetesin atau disemprotin ya nah nah itu ya jadi sudah jelas ya kalau tentang pemberian sediaan obat dari kita tahu macam-macam obat itu apa aja cara penggunaannya kayak gimana aja terus efek yang ditimbulkan apa aja ya jadi dari obat kita sudah tahu sediaannya apa aja golongan obatnya apa aja terus macam-macam obat kayak gimana terus yang efek sistemik dan efek lokal sudah tahu sudah jelas ya Alhamdulillah sudah jelas penjelasannya mudah-mudahan dapat dipahami sambil disesuaikan dengan catatan yang telah dicatatnya jadi misalkan ada yang kurang tinggal ditambahkan mudah-mudahan mengerti kita nanti akan lanjut ke bab selanjutnya yaitu tentang sistem pencernaan nanti ibu jelaskan lagi di video selanjutnya sekian dari ibu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh